Intro Selamat malam Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 22.30 Wita Koran Bisnis Bali bekerjasama dengan Pemkap Buleleng menggelar pelatihan Tata Rias Pengantin Modifikasi yang diberikan Yayasan Kecantikan Agung pagi tadi Pelatihan yang berlangsung di Purisasana Budaya Singaraja ini dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kebupaten Buleleng, Nyonya Ari Suratnyana Pelatihan Tata Rias Pengantin Modifikasi yang digelar di Purisasana Budaya Singaraja dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kebupaten Buleleng, Nyonya Ari Suratnyana Pelatihan yang diberikan Yayasan Kecantikan Agung ini diikuti anggota Tim PKK, WHDI, dan Darbawanita Kebupaten Buleleng Dalam pelatihan ini diberikan materi tata cara rias modifikasi pengantin yang baik dan benar seperti cara membuat sanggul hingga tata cara berpusara Peserta pun sangat antusias mengikuti pelatihan dengan mempraktikan materi yang diperoleh secara langsung Pakar Kecantikan, Anda Agung Ayu Ketut Agung mengatakan Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang tata rias pelatihan ini menjadi wadah pelestarian budaya Bali khususnya tata rias pengantin khas Buleleng seperti bunga hias kepala hingga songket Melalui upaya modifikasi tata rias khas Buleleng dapat dikembangkan tanpa harus menghilangkan pakem aslinya Kita akan buat bentuknya ini Sabrina Karena selama ini yang paling menunyol adalah tata rias pengantin daya Badung Itu yang paling kemana-mana, coba ini prias-prias disini tanya Selalu pakai ini Saya mencoba memodifikasi seperti ini tanpa meninggalkan pakem-pakemnya Kedepan pelatihan tata rias akan terus ditingkatkan Selain menjadi wadah positif dalam menggali potensi tata rias kecantikan Kegiatan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru di tengah masyarakat Selain pelatihan tata rias Pada kesempatan tersebut digelar sosialisasi mengenai cara berinvestasi dan ciri-ciri investasi bodong yang dipaparkan oleh perwakilan kantor IDX Exchange Bali dan kantor cabang Philips Securities Masyarakat Bali bisa melihat bahwa kurang lebih investasi bodong itu biasanya kecendungannya adalah satu, dia memberikan keuntungan pasti yang dengan angka nominal yang cukup tinggi Misalnya 30%, 50%, pasti tiap bulan atau segala macamnya Nah itu kita perlu waspadai sedikit Umum di Bali, pertumbuhan di Bali sudah bertumbuh untuk tahun 2014 kemarin Dan kita harap nanti untuk tahun ini juga kita berharap Jika bukan di Beleng, ya di seluruh daerah di Bali itu juga perekonomiannya bertumbuh jadi seperti itu Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 23 Wita Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih